Intro Halo selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dulur Ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi Hari ini kita masih ngomongin uang nih Bareng sama Om Roy Indonesia Budget Center Dan kita juga terhubung secara online via Zoom Dengan teman-teman dari DJPK Kementerian Keuangan Ada Pak Genjar, terima kasih banyak Sudah meluangkan waktu ya Untuk bergabung, diskusi Dan saya kira saya juga akan belajar banyak nih Dengan topik hari ini Nah untuk mulai pembicaraan mungkin Saya persilakan dulu nih ke Om Roy Untuk menyajikan apa saja yang sudah menjadi temuan Sudah menjadi rekomendasi beberapa ya Om Roy Berbagai pihak Silakan Om Roy Ya baik, jadi pertama menyapa Pak Aganjar dulu ya Salam Pak Aganjar, terima kasih atas kesiapan waktunya gitu ya Senang sekali bisa ngobrol dengan apa Di JPK ya Ya Kementerian Keuangan Yang mengontrol ya Ya kira-kira begitu Nah Apa namanya Ya Kementerian Indonesia Budget Center Sebetulnya dalam Setahun terakhir itu memang fokus Melakukan kajian ya Mengenai ekologi fisikal transfer Transfer anggaran dari basis ekologi Yang mana itu Didorong sebagai salah satu instrumen Untuk mendukung upaya percepatan Agenda-agenda pemulihan ekonomi Dan pembangunan berkelanjutan ya Kita tahu bahwa Indonesia ini kan punya komitmen Untuk menurunkan emisi Ya tinggi banget Targetnya ya 29% 2030 dengan usaha sendiri Dan 40% dengan kerjasama luar negeri gitu Nah kita melihat Juga Apa namanya Komitmen di nasional sendiri juga Sangat tinggi dimana Bagaimana mau Apa Pemerintah ingin memperluas Kawasan-kawasan konservasi Terus kemudian juga Bagaimana Apa namanya Meningkatkan ya Pengelolaan Semperdaya alam Berkelanjutan dengan Melibatkan partisipasi masyarakat Lewat perhutangan sosial Lewat torah yang luasnya begitu besar Nah cuman Dari sisi fiskal Itu tidak Mendapatkan Apa namanya Support Ya support yang memadai begitu ya Ya padahal Apa namanya Seharusnya kan Antara Ekonomi dan ekologi ini Sharing sejalan gitu ya Jadi tidak saling Harapannya ekonomi Bisa memperkuat ekologi Ekologi bisa mendukung ekonomi Nah ini yang kita coba Lihat bahwa Memang Dari banyak riset juga menunjukkan Pembangunan ekonomi yang Saat ini memang digenjot Sangat berdampak kepada Daya dukung dan daya Tampung lingkungan hidup Sehingga Ini juga menjadi Apa saya kira Menjadi persoalan di masa mendatang Nah Pada sisi yang lain Yang kita lihat bahwa Sejauh bagaimana di daerah gitu ya Daerah-daerah yang punya kekayaan alam Yang besar Yang mereka Diperadakan pada situasi Dimana Mau meeksploitasi kekayaan alamnya Atau menjaganya Nah ini Satu hal yang Apa yang Yang menurut kami ini penting Menjadi perhatian Misalnya ada di Kabupaten-kabupaten di Papua Yang hutannya masih hijau gitu ya Mereka diperadakan pada Kebutuhan Apa Pembangunan Mau gak mau Menerabas sumber daya alamnya Demi mendapatkan ekonomi Untuk Apa Biaya pembangunan Atau Perlu ada Skema-skema lain Yang perlu dilihat Secara nasional gitu ya Nah ini yang kita Lihat bahwa Oh mungkin dengan kebijakan Skema Insentif Dalam bentuk transfer Ini bisa mendorong Upaya-upaya Apa Percepatan Tadi ya Pencapaian agenda-agenda Di dalam RPJM Kaitan pembangunan hijau Oke Itu yang kita Kira-kira Itulah ya Cakupan Pembicaraan kita ya Oke Nah gimana nih Pak Ganjar Dari Teman-teman DGPK KemenQ Melihat Atau Saya sih yakin Bahwa teman-teman DGMQ Sebetulnya juga sudah Sudah Cukup mengikuti ya Apa namanya Diskusi Diskursus Tentang Pembangunan Berkelanjutan Ini Khususnya yang tadi Disampaikan oleh teman-teman IBC Adalah Ekologi Silahkan Pak Ganjar Terima kasih Teman-teman Dari Indonesia Budget Center Disini Pertama kami Mohon Nyamakan permohonan Maaf terwidaru Dari pimpinan kami Pak Trianto Karena sedihannya Beliau yang Hadir Namun Karena ada Agenda lain Beliau Meminta untuk Diwakilkan Kepada kami Dan ini ada Teman-teman juga Tadi ada Pak Kendra Anak-anak ini Yang Ada Ada dua Akun zoom disini Jadi ada Teman-teman juga Nanti mungkin bisa Berdiskusi juga Ya Baik Terima kasih Senang sekali Saya Diundang Di Hadir Di Diskusi ini Mungkin diskusinya tadi Santai-santai aja Pak Ringan-ringan saja Iya Kita ngobrol santainya Siap Mengenai ini ya Pembangunan Berkelanjutan Atau Dalam hal ini Mungkin lebih ke ekologi Tentunya kami Selaku pemerintah Kami di pusat Maupun di daerah Sangat support Dengan ini Kami aware Isu ini Memang sudah Menjadi isu global Kemudian Di Indonesia juga Sudah Banyak yang aware Dan kami pun Di Apa Di pemerintahan ini Terutama kami yang menangani Dana Transfer ke daerah ya Kami juga Ada ya Beberapa dana Yang men-support itu Paling tidak Di dalam hal lingkungan Tapi pada intinya Kami Tugas kami Itu kan Terutama di DGPG Ini kan Men-transfer Namanya TKDD Transfer ke daerah Dan dana desa Ada berbagai dana transfer Kalau boleh saya menjelaskan Di sini Ada Dana bagi hasil Itu ada Dana bagi hasil Sumber daya alam dan pajak Kemudian ada DAU Dana lokasi umum Yang dua-duanya ini Bersifat blog grant ya Kemudian ada DAK Yang bersifatnya Specific grant ya Artinya Sudah ada Ditentukan Penggunaannya Kemudian dalam Konteks ini Yang kita diskusikan Ada DID ya Dana insentif daerah itu Memberikan insentif lah ya Untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan daerah Terutama Karena kami Konteksnya di sini kan Bicara tentang keuangan ya Terus kemudian Layanan dasar Dan juga Isu-isu Kejahteraan yang lain ya Termasuk Beberapa tahun Juga ada Isu lingkungan Seperti pengelolaan sampah Kemudian kami Kami juga menangani Hibah Hibah daerah Ada dana desa Dan Dana-dana yang diatur Secara khusus Seperti dana Otonomi khusus Dan dana Keistimewaan DIY Nah Penuh Penuh Jika memang Itu ada amanatnya Terus kemudian Secara hukum Sudah Memenuhi Ada Aturannya dan sebagainya Kami support penuh Seperti itu Termasuk Dalam konteks ini Di IDD juga ada Beberapa Isu-isu Pendanaan Untuk Yang tujuannya ya IDD ini kan Didasarkan pada Prestasi daerah ya Artinya Pencapaian daerah itu Insentif atas Inerjanya daerah Nah Disini ada juga Isu-isu lingkungan Seperti yang sudah pernah ada Itu adalah Sampah ya Pengelolaan sampah Mungkin sebagai awal Itu dulu Nanti Kita akan Oke Iya Terima kasih Pak Genjar Saya mungkin Mengirim masanya Kali Biar lebih Santai Kita ngobrolnya ya Nanti Omroi mungkin bisa Jamin ya Kalau ingin Apa namanya Mendambahkan Kalau Boleh ya Ini mas Genjar Jadi Selama ini Apakah Model penilaian Ya Kalau tadi Disampaikan adalah Sebetulnya Ini atas Kinerja daerah ya Dan Teman-teman Di DJPK Adalah pelaksana Saya kira sepakat Sepanjang nanti Ada aturan Yang Menjadi Dasar Itu akan Dilaksanakan Tapi kalau Boleh tahu Mungkin selama ini Dari evaluasinya Teman-teman DJPK Kalau melakukan evaluasi Apakah memang Misalnya Dana insentif Daerah itu Atau Model Skema Transfer Fisikal Yang lain itu Memang mendorong Kinerja Di daerah Mas Artinya ini Kalau kita Asumsinya Teman-teman Waktu kita Diskusikan Kalau ada Dana insentif Lalu kemudian Daerah kan Kemudian Belum-belum Melakukan Inovasi Gira-gira Gitu Bener gak Logika Berpikir kita Saya kira Itu logika Memang Di idenya Mendorong Daerah itu Berlomba Untuk Berprestasi Dalam hal Tata Kewangan Pelayanan Umum Dan juga Kinerja Pemerintahan Oke Nah itu yang mungkin Saya gak tau Apakah itu Ada di Kewenangannya Teman-teman Di DJPK Atau tidak Gimana mas Kenjar Atau mungkin Yang lain juga Boleh ya Ikut Ngobrol Di Seluruh ini Bareng-bareng Baik Terima kasih Pak Roy Dan Mohon maaf Saya dengan Jawabnya Pak Roy Danar Saya Danar Pak Danar ya Oh iya Tadi sudah ada namanya Tadi Danar teman Sekarang Akunya jadi Ini Baik-baik Pak Danar dan Pak Roy Ya terima kasih Kita bicara Spesifik Tangan sesuatu Secara umum Atau langsung ke DID Ini Pak Danar Boleh Boleh Mau dari umum dulu Boleh Lalu kemudian Kita lihat DID nya Gimana Oke Nanti mungkin Teman-teman yang lain Bisa menambahkan ya Pak Kendra Dan Pak Atau teman-teman yang lain Yang hadir disini Dari Teman-teman di JPK Secara umum ya Transfer ke daerah itu Jadi seperti ini Secara umum itu Kalau kami bicara Fiskalnya dulu ya Fiskalnya dulu ini Kemenangan yang diberikan Ini kan otonomi daerah Desentralisasi fiskal Kemenangan yang diberikan Pertama itu kan tentu Bagaimana mereka Men-generate revenue dulu ya Dalam konteks ini PAD PAD itu ada daerah-daerah yang Apa namanya Sudah ya Settle ya Misalnya kota-kota itu kan PAD nya besar itu Namun ada daerah yang belum Dapatkan itu PAD nya tidak banyak Nah dari situlah ada Dana transfer Dana transfer itu Kemudian di dana perimbangan itu Komponen yang pertama itu kan Dana bagi hasil Artinya itu ada Revenue sharing ada Dari Sumber daya alam dan pajak Artinya daerah-daerah yang Penghasil ya Kalau dalam konteks sumber daya alam Terus kemudian yang Pajak itu Bagi kan yang Kota-kota besar lah ya Misalnya yang Pendapatan masyarakatnya Besar dan banyak itu Mereka dapat Revenue sharing Nah dari situ kemudian Masih ada kembangan Karena yang dapat Tadi yang kota-kota yang dapat PAD besar Terus kemudian Revenue sharing Yang paling besar Nah kemudian Diseimbangkan dengan DAU Mungkin ini Sudah tahu Tapi ini review Review saja ya Mungkin sudah banyak yang paham Kemudian DAU itu adalah Memeratakan ya Dengan formula-formula Terus yang memang Basisnya adalah Pemerataan Pemerataan horizontal ya Kalau Revenue sharing Tadi kan Vertikal ya Antara daerah dengan pusat Nah dari situ Kemudian kita Tambah dengan Misalnya ada Kebijakan-kebijakan Dengan prioritas nasional ya Nasional membutuhkan Misalnya Pelayanan sekolah Pelayanan apa Itu membutuhkan Kemudian Daerah-daerah tertentu Masih membutuhkan Nah itu dibantu dengan DAK Ada DAK fisik Dan non-fisik Nah Ada juga Dana yang saya sampaikan Ada dana-dana yang Bersifat khusus ya Misalnya Autonomi khusus Di Papua Papua Barat dan Aceh Kemudian ada di Dana yang kestim Di Nah dari keseluruhan ini Memang kita lihat ya Selama ini Ada daerah yang memang Sudah berkinerja dengan baik ya Seperti kita lihat ya Ada yang Karena startnya daerah kan Lain-lain Ada yang kota yang Sudah tua sekali Dari zaman Belanda Dari zaman perajaan Ada yang memang Baru berdiri Itu kan startnya lain-lain Ibarat tanah sekolah kan Ada yang sudah kuliah Ada yang Ada yang masih TK maupun SD Seperti itu Nah Memang kinerjanya lain-lain Kinerjanya lain-lain Ada yang sudah bisa lari Ada yang Masih tertatih-tatih gitu ya Kinerjanya lain-lain Dalam Paling tidak dalam Membelanjakan APBD-nya Misalnya seperti itu Nah dari situlah Ada kemudian Pemikiran untuk Memberikan Insentif ya Bagi yang kinerja itu Nah Dalam konteks ini Tentu DID itu Dana insentif daerah Nah Itu Salah satu Cara untuk Mendorong kinerja daerah Artinya Kesempatan itu sama Prinsip Ya Jadi Ya itu Pak Tadi Untuk mendorong kinerja daerah Kita ada Dana insentif daerah Itu Ada beberapa Prinsip-prinsip Dalam DID itu Seperti Fairness ya Kedilan Artinya setiap daerah Memiliki kesempatan yang sama Untuk memperoleh DID Jadi Jadi seperti ini Pak Mau daerah yang sudah Bisa lari tadi Yang berhasil Mau yang belum Itu punya kesempatan yang sama Jadi Kita juga tidak hanya mendorong Daerah yang misalnya Sudah pencapaiannya sudah bagus Tapi yang belum bagus Kita dorong Artinya Mereka bisa saja Mendapatkan reward DID Dengan kinerjanya Karena kinerjanya levelnya lain-lain Tapi dengan kinerjanya masih Jadi prinsipnya Itu Pak Karena Kita melihat daerah Memang Kinerjanya masih lain-lain ya Karena Itu tadilah Aspek historis kan Bisa Bohong Pak Ada yang Sudah lama Ada yang baru saja Nah itulah Kemudian Ada insentif itu Ya semua Pak Semua itu Punya kesempatan yang sama Dan memang Kalau kami Di sini Tidak hanya daerah-daerah Yang sudah maju Tapi Ada beberapa daerah-daerah Yang masih Sepertinya kita lihat Kok ini enggak Enggak terkenal gitu ya Atau namanya masih asing Mungkin bagi kamu Kalau kami Kami sih sudah Karena tiap hari Melototin daerah itu Sudah paham Tapi Kok ini bisa dapat Nah itu memang Salah satu bukti Bahwa Kita berusaha Untuk mendorong kinerjanya daerah Mungkin Itu Mungkin ada Teman-teman yang Mau menambahkan Pak Kendra Atau Pak Nanak Iya Monggo Yang lain Kalau ada yang Mau menambahkan Tapi kalau Belum Tadi pertanyaannya Apakah memang Skema insentif Ini Kemudian memang Benar-benar Mendorong Daerah ya Untuk melakukan Inovasi Kalau selama ini Yang Panjangan lihat Gimana Mas Genjar Ya jadi Aspek dalam DID ini kan Luas ya Tidak Tidak hanya Memang Inovasi ya Karena pelayanan itu Tidak hanya Berupa Apa ya Sesuatu yang Baru Tapi memang Ada yang Dasar Sifat dasar Kalau Sesuatu yang Baru itu kan Ya Something Padahal Di kondisi Di masyarakat Yang dasar pun Masih banyak Yang belum terpenuhi Misalnya Pelayanan di bidang Kesehatan Pendidikan Jadi kita Menilai Tidak hanya Yang Inovatif ya Tapi Memang ada yang Inovatif ya Sifatnya Inovatif Tapi kami Menilai pertama Tentu dari aspek Fiskalnya Pengelolaan Keuangan Karena kami kan Dalam hal ini Berbicara Kementerian Keuangan Tentang Keuangan Jadi Pengelolaan Keuangannya Dan sebagainya Kemudian Masuk Kementerian Fiskalnya Terus kemudian Setelah itu Ada pelayanan Pelayanan Dasar Seperti di Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Nah Ada juga Di Sektor lain Seperti Lingkungan Nah Inovasi Juga ada Kami Beberapa Melakukan Penilaian Terhadap Inovasi Inovasi Namun Tidak Konteksnya Tidak hanya Inovasi Tapi Semua Mencapuk Yang Besar Terutama Pelayanan Dasar Itu Karena Inti Dari Apa ya Memerintah Hadirnya Pemerintahan Itu kan Pertama Itu kan Pelayanan Dasar Dulu Ya Menarik Gimana Jadi Memang Kami Sendiri Melihat Bahwa Dari Cukup Banyak Skema Skema Transfer Yang Diatur Dalam Undang Undang Kaitan Dengan Perimbangan Keuangan Maupun Undang APBN Sendiri Itu Cukup Banyak Ruang Fiskal Yang Bisa Didorong Untuk Memperkuat Pembangunan Di Daerah Hanya Saja Memang Tentu Apa Namanya Dari Sisi Tatak Kelola Masih Banyak Hal Yang Perlu Ditingkatkan Nah Sehingga Apa Korelasi Antara Besaran Dana Dengan Target Itu Memang Apa Namanya Masih Belum Optimal Tetapi Apa Namanya Sudah Mendorong Perubahan Perubahan Itu Di Tingkat Tentu Ini Setiap Daerah Beragam Situasinya Nah Tadi Menariknya Sebenarnya Pemerintah Sejak 2010 Melihat Bahwa Penting Kita Dorong Apa Namanya Daerah Itu Punya Kinerja Dalam Mengelola Keuangan Ada Banyak Transfer Yang Dikelola Dengan Benar Terus Pelayanan Pun Harus Dilakukan Dengan Benar Makanya Kami Melihatnya Sejak 2010 Itu Kemen Q Menisiasi DID Ini Meskipun Memang Disini Tidak Ada Diatur Dalam Undang-Undang Peribangan Keuangan Tetapi Undang-Undang APBN Itu Memerintahkan Untuk Alokasi Menariknya Ini Kita Tahu Awalnya Hanya Beberapa Daerah Sekarang Daerah Semakin Banyak Penerima DID Artinya Daerah Mulai Bergairan Dengan Hadirnya DID Ini Kira-kira Begitu Kami Melihatnya Nah Kami Sendiri Sebenarnya Dalam posisi Melihat Bahwa Oh Ini Skema DID Ini Menarik Banget Ya Untuk Didorong Pada Aspek Bagaimana Memperluas Penilaian Kinerja Lingkungan Hidup Tadi Mas Ganjar Sudah Menyampaikan Sebenarnya Bahwa Sejak 2019 Kalau tidak Salah Sudah Ada Kinerja Persampahan Dalam Kota Selinggungan Nah Kami Lihat Bahwa Ini Belum Explore Problem Lingkungan Hidup Yang Lebih Besar Nah Makanya Kita Berharap Ada Pengembangan Pengembangan Dari Indikator Kinerja Ini Nah Itu Mungkin Yang Saya Kira Menarik Mungkin Untuk Mendapatkan Penjelasan Dari Mas Ganjar Kira-kira Untuk 2022 Kedepan Ini Itu Apa Seperti Apa Rakyat Jakan Di Ini Karena Kemarin Waktu Kami Mencoba Memantau Semacam Rapat Antara Kementerian LHK LHK Dengan Kemen Q Mengenai TKDD Bidang LHK Lingkungan Hutanan Disitu Ada Ada Gagasan Ada Terobosan Yang Disampaikan Dari Teman-teman Di JPK Mengenai Apa Namanya Pengembangan Konsep Transfer Anggaran Berbasis Ekologi Yang mana Itu Ada Pengembangan Kategori Kinerja Persampahan Menjadi Kinerja Lingkungan Hidup Seperti itu Yang kami Dapatkan Informasinya Kita Tidak Tau Apakah Ini Seperti Apa Kesimpulannya Di Kemen K sendiri Dan Seperti Apa Nanti Proses Adopsinya Dalam Kebijakan Ide Kedepannya Itu Satu Hal Kita Melihat Bahwa Ada Secara Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Sebetulnya Melihat Bahwa Penting Banget Ide Ini Untuk Terus Didorong Penguatannya Dan Diperkaya Variable Kinerja Yang Akan Diubur Tidak Hanya Diatur Lewat Undang APBN Tapi Kemudian Bagaimana Momentum Perubahan RUHKPD Juga Memasukkan Konsep D-D Ini Dan Bagaimana Memperkuat agenda-agenda Lingkungan Hidup Dalam Penilaian Kinerja D-D Nah Mungkin Itu Menarik banget Kalau kita Coba Dapat Pencerahan Dari Mas Gajar Dan Teman-teman Itu kita Gimana Mas Gajar Ini arah 2022 Kira-kira Mungkin Nggak Kita Dorong Perluasan Kira-kira Begitu Tadi Pertanyaannya Mas Roy Nggak hanya Sampah Tapi mungkin Untuk Skema-skema lain Di bidang lingkungan Karena Ternyata Sebetulnya Sudah ada Gagasan-gagasan Itu terlontar Di beberapa Forum Kalau tadi Om Roy Mengatakan Paling tidak Di diskusi Antara Kementerian Keuangan Dan KLHK Sudah mulai keluar Ya Nah Yang soal Revisi undang-undang Nanti dulu Kita diskusikan Setelah ini Oke Mungkin Nanti teman-teman Juga bisa Menambahkan Ini Mungkin Masih malu-malu Seperti ini 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 Prinsipnya Kalau Di D-I-D Ini Itu Salah satu Konkretnya Adalah Misalnya Data saja Data itu Ada yang Tidak ada Datanya Itu Yaitu Prinsip fairness Tadi Kemudian Menjadi Tidak Apa namanya Ya Tidak bisa Dijalankan Jadi Memang Isu yang Paling penting Sebenarnya Dalam D-I-D Ini Adalah Yaitu Keadilan Semua daerah Itu punya Kesempatan Yang sama Untuk mendapatkan Jadi Ya Prinsipnya Kami Kementerian Keuangan Lagi-lagi Kita kan Semacam Teller Atau Kasir Artinya Yang Punya Kebijakan kami Hanya Di Fiskal Memang Kebijakan-kebijakan Mengenai Sektoral Tentu Ada di Kementerian Sektoral Tapi Kalau Kami Misalnya Secara Harus Memberikan Membagikan Uang Memberikan Uang Itu Ya Itu Tadi Saratnya Salah satu Fairness Bahwa Semua daerah Memulai Apa namanya Misalnya Dapat Diberbandingkan Indikator Kinerjanya Jadi Saya Mungkin Tidak Menjawab Secara Eksplisit Mengenai Lingkungan Tapi Sepanjang Sepanjang Itu Prinsip-prinsip Itu Bisa Kami Terima Bisa Bisa Kami Olah Apa Namanya Saya Tidak Bicara Kemungkinan Tapi Kebijakan Itu Selalu Dinamis Selalu Dinamis Pemperintah Pusat Punya Pertimbangan Pertimbangan Tersendiri Tapi Intinya Kalau Di Kami Itu Ketika Itu Tadi Fairness Ada Kinerjanya Dapat Dibandingkan Diukur Jadi Tidak Hanya Misalnya Menerbitkan Ini Sudah Berkinerjakan Kinerjakan Sebenarnya Ada Upayanya Dan Itu Seluruh Daerah Misalnya Objektif Artinya Tidak Ada Penafsiran Ganda Atas Kinerja Itu Misalnya Ada Data Ini Terus Kemudian Yang Satu Ini Baik Kinerjanya Yang satu Bilang Tidak Misalnya Itu Tidak Objektif Terus Kemudian Terukur Kinerjanya Seperti Apa Berapa Kenaikannya Berapa Kinerjanya Berapa Terus Kemudian Perisikin Nambungan Tidak Hanya Usiman Hanya Saat itu Saja Tapi Terus Menerus Dan Bisa Dipertanggungjawabkan Datanya Bisa Dipertanggungjawabkan Ada Lembaga Misalnya Lembaga Pemerintah Seperti Selama ini BPS Misalnya Kesejahteraan Misalnya Tentang Kemiskinan Pengangguran Terus Juga Ada Kemudian Pendidikan Yang Misalnya Tentang Partisipasi Sekolah Itu kan Datanya Ada Dan Bisa Diakses Maksud Kami Adalah Saya Dalam Hal ini Akan Memberikan Keterangan DID Itu Sifatnya Sebenarnya Dalam Dibilang Terbuka Bukan Itu ya Tapi Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Dengan Ukuran-ukuran Tadi Yang Jelas Ada Fairness Terukur Dan sebagainya Nah Selama Itu Memenuhi Dan Pemerintah Pusat Mengamandatkan Itu Tentu Kami Harus Melaksanakan Dalam Konteks DID Ini Khususnya Ada Arahan Dari Menteri Fokus Dan Tidak Melebar Artinya Jelas Kalau Ada Isu Sesuatu Itu Apa Yang Akan Dicapai Fokus Tidak Isunya Melebar Dan Kita Tidak Tau Apakah Itu Benar-benar Kinerja Daerah Atau Bukan Ada Misalnya Daerah Merasa Mendalkan Tau-tau Dia Melonjak Wadah Bukan Kinerjanya Nah Itulah Dua Satu Fokus Tidak Melebar Yang Kedua Itu Berbetul Konkret Kinerjanya Daerah Saya Mungkin Butuh Penjelasan Dari Pak Roy Dari Pak Adnan Bagaimana Isu Lingkungan Ini Kinerja Daerah Yang Bisa Diukur Dan Sebagainya Itu Seperti Apa Jadi Apa Namanya Ya Kami Tau Walaupun Itu Sebenarnya Pada dasar Bukan Rana Kami Mungkin Hanya Cerita Saja Karena Dikatakan Memang Sudah Ada Pembicaraan Antara Kailaka Dengan Kementeran Kauanah Itu Memang Rana Yang Sekporal Seperti Itu Pak Anan Pak Roy Silahkan Kalau Ada Silahkan Teman-teman Lain Ada Dua Akun Dua-duanya Subdit D.O.D.K Jadi Saya Nggak Tahu Namanya Siapa Ini Monggo Teman-teman Adakah Yang Ingin Menambahkan Penjelasan Deskripsi Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Mas Ganjar Jadi Memang Apa Yang Sampaikan Pak Ganjar Tadi Pak Bahwa Di Dalam Perhitungan D.D. Ini Kita Membutuhkan Apa Namanya Beberapa Prinsip Yang Sponial Minta Daerah Jadi Harus Furnace Data Yang Tersedia Bisa Dukur Kinerjaan Minta Daerah Kinerja Berkelanjutan Dan Akuntabel Penyedia Datanya Memang Di Dalam Perhitungan D.D. Selama Ini Pak Mulai Di Tahun 2018 Kita Sudah Menggunakan Sudah Menggunakan Kategori Lingkuan Hidup Dalam Perhitungan D.D. Memang Kebetulan Di Tahun 2019 Sampai 2021 Ini Baru Kita Memotret Terkait Dengan Kinerja Pengelan Sampah Karena Memang Selama Ini Baru Data Itu Yang Tersedia Di Kinerja Peminta Hidup Nah Tentu Pak Kami Selalu Melakukan Evaluasi Terhadap Indikator Indikator Digunakan Dalam Perhitungan D.D. Kita Melihat Apakah Indikator Tersebut Masih Kompetitif Untuk Digunakan Dalam Perhitungan D.D. Tahun Berikutnya Apakah Indikator Sudah Masih Layak Digunakan Untuk Untuk Dalam Mengejar Pinerja Peminta Daerah Nah Memang Untuk Pengelang Sampah Kami Seperti Indikator Indikator Lainnya Kami Melakukan Evaluasi Melibatkan KL Jadi Pada Awal Satu Kemarin Memang Melakukan Diskusi Yang Intens Dengan KL Termasuk Pengelang Sampah Ini Memang Muncul Apa Namanya Arah Perbaikan Untuk Pengelang Sampah Jadi Memang Kalau Selama Ini Sampah Kinerja Pengelang Sampah Ini Hanya Lingkuan Hidup Tersampah Pengurangan Pengurangan Sampah Plastik Mulai Dari Regulasinya Fasilitasnya Maupun Kinerja Pengurangan Sampah Nah Kedepan Memang Dari KLK Sendiri Akan Melakukan Perbaikan Terhadap Kategori Ini Jadi Nanti Akan Melibatkan Indeks Kualitas Lingkuan Hidup Di Dalamnya Pengurangan Emisi Karbon Pengurangan Sampah Plastik Maupun Kita Juga Bisa Memetan Misalnya Kebudulian Daerah Terhadap Pengelolaan Lingkuan Hidup Dalam APBD Memang Kita Kedepan Akan Selalu Memperbaiki Indikator Indikator Yang Digunakan Dalam Hidup Tidak Hanya Sampah Saja Mungkin Sikit Tambahan Terima kasih Siap Terima kasih Mas Kendra Artinya Memang Ini Terbuka Meskipun Mas Gajar Berkali-kali Mengatakan Harus Fokus Terukur Tapi Asumsinya Bahwa Aspek-aspek Yang-Lain Menjadi Ukuran Kinerja Itu Masih Terbuka Untuk Mendorong Apa Namanya Tata Kelola Lebih Baik Tapi Tadi Satu Hal Yang Kayaknya Perlu kita Catat Tom Roy Deskripsinya Mas Ganjar Dan Mas Kendra Tadi Data Ini Yang Jadi Krusial Yang Kedua Berkesinambungan Ya Tadi Mas Ganjar Mengatakan Diskusi Kita Sebelumnya Kalau Pemerintah Daerah Kepala Daerah Ganti Bisa jadi Inisiatifnya Hilang Atau Berkurang Gimana Nah Itu Memang Salah satu Tantangan Dalam Bagaimana Mengakselerasi Kinerja Pembangunan Kinerja Pembangunan Kinerja Anggaran Ini kan Sebenarnya Dua hal Yang Ini Sharing Sejalan Bagaimana Anggaran Itu Benar-benar Digunakan Dengan Baik Akan Mendograk Ginerja Pembangunan Nah Selama ini Memang Kita Lihat Tantangan Dalam Menyusun Perencanaan Yang Berkualitas Ini Dan Juga Mengalokasikan Anggaran Yang tepat Ini Pada Problem Data Memang Birokrasi Kita Dari Tingkat Bawah Itu Desa Lurah Terus Kecamatan Kabupaten Itu Memang Mereka Tidak Didorok Untuk Memproduksi Data Yang Apa Ya Data Hasil-hasil Pembangunan Tapi Lebih Kepada Data-data Hasil Kegiatan Projek Gitu Nah Padahal Kan Yang Yang Pengen Dilihat Adalah Ini Kemarin Kamu udah Belanja Sekian Untuk Pelindungan Lingkungan Hasilnya Apa Nih Kan Gitu Yang Pengen Dicek Jadi Bukan Jumlah Oh Ada 50 Pertemuan Sudah Terselenggara Saya kira Perubahan Paradigma Itu Makanya Dide Ini Mendorong Ada Perubahan Paradigma Juga Kepada Daerah Bahwa Ini Loh Kami Menilai Daerah Untuk Mulai Melihat Kinerja Mereka Mengukurnya Seperti Apa Capaian Karena Ini Akan Dikompetisikan Untuk Mendapatkan Dide Nah Saya kira Emang Konsep ini Sudah Ditekankan Dalam Presiden Lewat Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 Disitu Mengenai Pemberian Penghargaan Dan Sanksi Kepada Kementerian Lembaga Termasuk Pemerintah Daerah Nah Khusus Pemerintah Daerah Sendiri Diantaranya Mengatur Tentang Pemberian Penghargaan Melalui Dide Payungnya Sudah Mantap Banget Sebetulnya Nah Sekarang Bagaimana Daerah Melihat Bahwa Salah satu Tantangan Besarnya Dalam Mendorong Mengukur Kinerja Daerah Adalah Data Nah Ini Saya kira Bisa Juga Melalui Skema Incentive Mendorong Data-data Pembangunan Itu Hadir Mungkin Dari Penggunaan Didenya Mungkin Bisa Didorong Untuk Mulai Melihat Daerah Itu Menyiapkan Data-data Hasil-hasil Capa Pembangunan Karena Kami sendiri Ciaso Sebenarnya Melihat Itu Kami Sebetulnya Mencoba Mengimplementasikan Ekologi Fiskal Ini Dalam Beberapa Skema Sebetulnya Mendorongnya Ya Maaf Mendorongnya Mendorongnya Pertama Melalui Skema TAKE Transfer Anggaran Kabupaten Ke Desa Melalui Berbasis Ekologi Melalui Reformulasi Alokasi Dana Desa Kita Mendorong Ada Variable Kinerja Ekologi Dalam Pengalokasian ADD Alokasi Dana Desa Tantangannya Memang Melihat Data-data Kinerja Skala Desa Memang Belum Banyak Tapi Prestasi Banyak Di Desa Tapi Datanya Saya Tidak 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 Benar Evidencinya Makanya Kita Coba Melihat Bahwa Data-data Yang Bisa Terukur Dan Itu Kemudian Akuntabel Nah Itu Yang Kita Coba Bangun Bersama Pemda Untuk Melihat Bahwa Yang mana Yang punya Berkontribusi Kinerja Desa Yang punya Kontribusi Terhadap Agenda RPJMD Di Kabupaten Begitupun Kita dorong Melalui Skema Transfer Anggaran Provinsi Ke Kabupaten Bebas ekologi Melalui Reformulasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Ke Kabupaten Indikator Indikator Ekologi Juga Menyesuaikan Dengan Data-data Yang Tersedia Tentu Dikaitkan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Karena Ini kan Prinsipnya Saling Menguntungkan Maksudnya Kinerja Daerah Itu Akan Berkontribusi Kepada Provinsi Dan Nasional Sehingga Kemudian Pemerintah Yang di Atas Itu Punya Kewajiban Memberikan Insentif Kira-begitu Karena Ada Kontribusi Terhadap Capaian Target-target Program Nasional Di antaranya Kaitan Karena Kita Pahami Bahwa Sebetulnya Banyak Daerah Yang punya Prestasi Tapi Satu Mengukurnya Agak Kerumitan Sebelum Adanya Di Daerah Itu Banyakan Diberi Piala Padahal Daerah Ini Dikasih Pelakat Dikasih Pelakat Nah Pernah Daerah Itu Butuh Butuh Anggaran Untuk Meninggikan Pelayanan Nah Saya Kira Instrumen DID Ini Sangat Tepat Dan Tentu Dengan Tetanggan Yang Sampaikan Mas Ganjar Tadi Kita Sebetulnya Pada Konteks Ekologi Tadi Sempat Disinggung Mas Ganjar Dan Mas Sendir Bahwa Kedepan Ada Pengembangannya Melalui Tidak Hanya Persampahan Terlalu di sampah plastik Tapi Juga Mengembangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dan Apa Penurunan Emisi Karbon Sampai Pada Level Kabupaten Nah Ada Dua Indikator Baru Ini IKLH Kami Sendiri Sudah Pernah Mendorong Melakukan Simulasi Terhadap Indikator Ini Dari Usulan Kami Mengenai Transfer Anggaran Nasional Berbahasa Ekologi Ini Nah Challenge Adalah Datanya Itu Yang Tersedia Di Pemangku Data Ini Hanya Sampai Pada Level Provinsi Nah Kami Yakin Datanya Ini Ada Sampai Level Kabupaten Sebetulnya Nah Cuman Entah Datanya Dimana Ini Skipnya Nah Ini Saya Kira Apa Indikator Cukup Apa Relevasinya Kuat Karena Agenda Nasional Kita Memang Meningkatkan IKLH Dan Data Sebenarnya Ada Setiap Tahun Ada Statistiknya Hanya Memang Yang Kami Temukan Itu Baru Sampai Pada Level Provinsi Tetapi Menurut Informasi Di IKLH Bahwa Data Ini Ada Sampai Level Kabupaten Karena Sumbernya Dari Kabupaten Kemudian Diagregasi Di tingkat Provinsi Nah Yang lain Adalah Data Deforestasi Meskipun IKLH Ini Adalah Diantaranya Mengenai Tutupan Hutan Dan Lahan Nah Nah Itu Data 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 Datanya Ada Sampai Pada Level Kabupaten Tinggal Pemangku Datanya Yang Mungkin Bisa Membelah Data Peta Tentang Deforestasi Itu Termasuk Juga Angka Penurunan Emisi Di Beberapa Provinsi Misalnya Selatan Yang Punya Agenda Pembangunan Penurunan Emisi Itu Emang Diantaranya Mereka Sudah Mulai Mengukur Berapa Pencapaian Emisi Mereka Penurunan Emisi Setiap Tahun Nah Ini Menarik Saya kira Menarik Sekali Bahwa Ternyata Sudah Mulai Ada Pengembangan Indikator Persampahan Menjadi Indikator Yang Lebih Luas Seperti Lingku Aidil Dan Kehutanan Nah Tadi Yang Mas Endra Ini Sebenarnya Satu Agenda Yang Sama Tidak Hanya Di Anggara Nasional Tapi Di Daerah Nah Makanya Tadi Menarik Saya Sepakat Sekali Kalau Ada Satu Indikator Penilaian Tentang Proporsi Anggaran Belanja Daerah Untuk Lingkungan Hidup Nah Ini Penting Bangkat Diukur Karena Daerah Jangan-jangan Juga Setelah Dapat Banyak Anggaran Tapi Nggak Dialokasikan Untuk Lingkungan Hidup Nah Ini Penting Juga Diukur Sehingga Apa Yang Dianggarkan Di pusat Juga Ada Anggaran Didukung Dengan Anggaran Daerah Ini Sejarah Dengan Undang Perlindungan Hidup Oke Niatnya Ini Satu agenda Yang harus Kita Terus Gulirkan Nah Ini Mas Genjar Saya Nggak Tau Ini Apakah Masuk Ke Wilayah Evaluasinya Teman-teman DGPK Atau Tidak Tapi Satu Hal Yang Pengen Kita Konfirmasi Sebetulnya Terkait Dengan Pergantian Kepala Daerah Apakah Dia Menjadi Satu Faktor Yang Cukup Signifikan Untuk Berkontribusi Terhadap Naik Atau Turunnya Kinerja Khususnya Di Keuangan Daerah Gimana Mas Genjar Terima kasih Pak Anan Pak Roy Sebenarnya Secara Khusus Kami Tidak Mengamati Itu Secara Khusus Karena Memang Kalau Kita Bicara Tentang Kinerja Terutama Di Fiskal Itu Berlaku Secara Umum Dan Memang Biasanya Kalau Kinerja Fiskal Itu Tidak Terlalu Berubah Secara Cepat Karena Memang Proses Tidak Bisa Instan Memang Misalnya Misalnya Tentang Opini BPK Saja Itu Tidak Mungkin Yang Tadinya Masih Disclaimer Langsung Meloncat Menjadi BTP Misalnya Itu Proses Tapi Alhamdulillah Semakin Banyak Yang Dari Tahun Ke Tahun Walaupun Cukup Lama Juga Membutuhkan Beberapa Tahun Tapi Semakin Lama Semakin Banyak Maka Itu Apa Namanya Itu Tadi Yang Sampaikan Pak Aroi Ini Daerah Juga Semakin Banyak Yang Dilihat Artinya Berkinerja Baik Dan Mendapatkan Sentif Jadi Tapi Kita Harus Haber Menunggu Itu Artinya Kita Tidak Menihat Indikator Misalnya Pergantian Apa Namanya Pala daerah Itu Kemudian Berpengaruh Kalau Kami Tidak Masukkan Itu Sebagai Variable Tapi Secara Umum Memang Kinerja Daerah Itu Sudah Cukup Membaik Artinya Dengan Tadi DID Ini Memantau Data Yang Dimiliki Oleh Semua Daerah Dari Situ Terpantau Juga Terpantau Kita Bisa Memantau Peningkatannya Dari Tahun Ke Tahun Daerah Yang Mendapatkan Daerah Yang Ternyata Banyak Daerah Yang Sudah Aware Sekarang Pelayanan Pendidikan Kemudian Tadi Ada Inovasi Pengelolaan Sampah Yang Awalnya Baru Sedikit Kemudian Semakin Ada Tapi Itu Kami Dorong Untuk Itu Terutama Tadi Apa Namanya Kaitannya Dengan Yang Pak Sampaikan Sektoral Jadi Kami Mendorong Dari Sini Sebenarnya Kita Mendorong Kementerian Sektoral Juga Dan Kemangku Kementingan Misalnya Lingkungan Hidup Dan Sektoral Yang Lain Untuk Memperbaiki Itu Betul data Tadi Misalnya Dan Kinerjanya Jadi Sesuatu Yang berkesenambungan Jadi Apa Namanya Tidak 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 Hanya Daerah Yang Kita Dorong Tapi Kita Bersama Bahwa Ini Kita Menilai Sesuatu Harus Fair Harus Fairness Kalau Fair Itu Tadi Semua Harus Punya Kesempatan Yang Sama Datanya Ada Terus Kesinambungan Jadi Bisa Jadi Ide-ide ini Tidak Hanya Kinerja Daerah Tapi Kita Semua Menjadi Semakin Aware Semakin Tertata Ada Kita Tahu Misalnya Tadi Yang Isu Lingkungan Hidup Tadinya Hanya Sampah Plastik Sampah Terus Kemudian Tidak Cuma Ini Kami Di Kementerian Keuangan Apakah Lingkungan Itu Sampah Luas Ini Isunya Masalah Fairness Dan Data Semoga Ini Juga Bisa Mendorong Tidak Hanya Daerah Tapi Semualah Kita Bergerak Menjadi Ke Para Yang Lebih Baik Untuk Tidak Hanya Lingkungan Tapi Semua Sekter Mungkin Benar Gini Mas Ganjar Tadi Memang Pengen Memang Tidak Lingkungan Tapi Bisa Juga Aspek Yang Lain Karena Ini Hari Kartini Hari Ini Masyarakat Sipir Itu Melihat Bahwa Masih Tingginya Ketimpangan Gender Mereka Melihat Bahwa Mungkin Jangan D&D Juga Bisa Mendorong Partisipasi Perempuan Indis Kenerjaan Daerah Dalam Kesejahteraan Partisipasi Dan Keadilan Gender Begitu Ini Juga Datanya Ada Secara Statistik Saya Kira Memang Ternyata Di ID Ini Bisa Menjadi Instrumen Yang Efektif Yang Strategis Hanya Sampai Mas Yajar Tentu Harus Dikatkan Pada Ketersediaan Data Yang Credible Itu Punya Data Serius Sehingga Menjamin Aspek Fairness Yang Mas Ganjar Kali-kali Sampaikan Lalu Kemudian Berkesinambungan Nah Ini Yang Terakhir Mungkin Mas Ganjar Pertanyaannya Sudah ada Bisik-bisik Belum Terkait Rencana Revisi Undang-undang Hubungan Keuangan Busat Daerah Jadi Om Roy Sudah Menyebut Nyebut Iya Karena Ini kan Kita Juga Memantau Yang Terjadi Di Parlemen Bahwa Pemerintah Dan DPR Sudah Sepakat Membahas RUHKPD Karena Kenapa itu Penting Saya Kira Dan Saya Kira Ini Informasi Yang Juga Mungkin Ditunggu Pendengar Podcast Sebenarnya Publik Secara Luas Seperti Apa Apa Nah Nah Arah Kebijakan Yang Anda Didorong Dalam Itu Poin-poin Apa Sebetulnya Kalau Ada Revisi Ya Khususnya Mengenai Tadi DID Dan Peluang Pengembangan Kinerja ekologinya Sehingga Dia Apa Orang melihat Bahwa Secara Berkelanjutan Mungkin Bisa Terjamin Dengan Adanya RUHKPD Itu Mungkin Ada Sisu Yang Lain Terkait Tetap RUHKPD Itu Ya Karena Kabarnya Juga Apa RUHKPD Apa Namanya Akan Menggunting Undang-Undang PDRB Jadi Undang-Undang Itu Tidak Lagi Berlakukan Karena Nanti Akan Di Insert Kedalam Undang-Undang KPD Nah Seperti Apa Jelasnya Mungkin Mas Ganjar Bisa Beri Penggerahan Gimana Mas Bisa Ngasih Bocoran Gak Supresi Sampai Hari ini Belum Keluar Katanya Pengen Cepat Mungkin Nanti Teman-teman Yang lain Juga Bisa Menambahkan Yang pertama Tadi Terkait Dengan DED Dulu Yang Apa Namanya Bisa Banyak Isu-isu Ya Tapi Ya Intinya Apa Namanya Kinerja-kinerja Kunci Tadi Ya Kalau DED Itu Artinya Kita Fokus Menghargai Kita Menghargai Semua Kinerja DED Kinerja Daerah Tapi Tentunya Yang Diutamakan Adalah Apa Namanya Mungkin Pelayanan Dasar Dan Artinya Memang Menjadi Isu Nasional Atau Perletas Nasional Oke Yang kedua Mengenai RUHKPD Ya Saya gak Tau Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Ini Masih Dalam Proses Dan Ini Juga Baru Tahapan Sangat Awal Antara Pemerintah Dengan JPR Oke Tapi Intinya Perbaikan Perbaikan Dari Aspek Aspek Dari Yang Undang Undang Yang Kemarin Sudah Ada Pemerintah Dan Merapikan Kita Apa Namanya Ketentuan Ketentuan Dan Karena Disesuaikan Dengan Perkembangan Zaman Tentunya Karena Ini kan Diterbitkan Tahun 2004 Tentu Sekarang Isinya Sudah Lain Jadi Intinya Disitu Kalau Bocoran Saya juga Bingung Juga Membocorkan Apa Saya sendiri Juga Belum Apa Ya Istilahnya Karena Ini memang Masih Sangat Ini ya Sangat Awal Awal Atau Ya Mungkin Teman-teman Yang lain Ada yang Mau menambahkan Semoga Mas Kalau Mas Menambahkan Ya Mungkin Kalau Sama Pengatuhannya Pak Kanjar Cukup 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 Oke Iya Mungkin Kalau Boleh Tahu Aspek-aspek Apa saja Yang kira-kira Mungkin Dalam Bayangan Teman-teman Itu Memang Perlu Diubah Direvisi Dalam Skema Undang-undang Revisi Undang-undang Hubungan Keluarga Pusat Daerah Ini Mas Saya tahu Meskipun Ini Pembicaraan Masih Sangat Awal Ya Ya Betul Ini Sangat Awal Kalaupun Saya Ungkapan Juga Belum Tentu Oh Ya Ini Paling Tidak Aspek Aspek Consen Dalam Diskusi Karena Saya kira Ini Juga Penting Buat Teman-teman CSO Dan Publik Secara Luas Yang Memang Ber Kepentingan Terhadap Revisi Undang-undang Ini Nanti Ini akan Menjadi Bahan Diskusi Yang Terus Bergulir Kira-kira Mas Kalau kami IBC Melihat Bahwa Kalau undang-undang 23 Maaf Undang-undang 17 2003 2003 Keuang Negara Mendurung Performing Based Budgeting Apakah Itu Dalam Undang-undang Ruah KPD Makin Coba Di Pertajam Sehingga Tadi Daerah Mulai Kalau Awalnya 2003 Sampai 2010 Itu Proses Eksersis Nah Dengan Semakin Makin Kesini Ini harusnya Sudah mulai Kelihatan Penampakannya Daerah Seperti Apa Mereka Menterjemahkan Penganggara Bebas Skinerja Di Dalam APBD Sehingga Betul Itu Bisa Kelihatan Hasil Dari Anggaran Itu Value Formal Kelihatan Nah Ini Yang Kita Pengen Lihat Apakah Dalam Skenario Dalam Undang-undang HKPD Itu Kesanaranya Termasuk Saya kira Juga Beberapa Problem Mengenai Bagaimana Memperluas Ruang-ruang Fiskal Di daerah Dalam Mencoba Memperluas Pendapatan Mereka PAD Terutama Begitu Karena kan Makin kesini Makin banyak Peraturan-peraturan Baru juga Termasuk Sebenarnya Dulu Orang Jakarta Banyak Memperdebatkan Tentang CSR Yang Pemutan Pemutan Dari Penindakan Sanksi-sanksi Kepada Swasta Lalu Kemudian Menjadi Dana Apa Namanya Non APBD Tapi itu Kemudian Dipakai Untuk Membangun Kayak Hasilnya Seperti Jembatan Semangi Misalnya Nah Itu kan Masih Menjadi Perdebatan Publik Apakah Itu Akan Bagian Dari Upaya Perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah Nah Ini Juga Mungkin Ya Penting Bagi Masyarakat Sipil Seperti Itu Kira-kira Tapi Mas Gajar Pembicaraan Awal Apakah Pembicaraan Awal Itu Apakah Sudah Ada Rapat-rapatnya Di DPR Mas Gajar Atau Mas Karena Sampai Hari ini Tidak Mendengar Berita Bahwa RU Itu Sudah Ditsampaikan Ke DPR Gitu Atau Ini Belum Tersampaikan Jadi Ya Sekedar ini Mungkin Pertahuan Informasi Awal Aja Monggo Mas Genjar Atau Mas Sendra Baik Terima kasih Sepertinya Pak Rauh Ini Malah Lebih Paham Isu Namun Intinya Jadi Perbaikan Itu Tentu Kita Memperbaiki Dari Sisi Konten-kontennya Kemudian Merapikan Kebijakan Itu Dan Memang Karena Itu 2004 Dan sekarang Mungkin Sudah Hampir 20 Tahun Kemudian Pasti Banyak Perubahan-perubahan Kebijakan Perundangan Yang Perubah Kemudian Jadi Tentu Kita Menyesuaikan Dengan Yang ada Sekarang Kebutuhan Sekarang Artinya Kalau dulu Itu adalah Otonomi Itu masih Di awal Dan sekarang Otonomi Sudah di Saya gak tau Ini posisi Tengah Atau Awal Agak Maju Atau Apa Tapi Artinya Kita sudah Tahu Hal-hal Yang Bisa kita Perbaiki Sudah Sudah Agak Historisnya Jadi Intinya Seperti Itu Saya juga Terserang Saya juga Belum Paham Belum Paham Karena Belum Ranahnya Masih Sangat Awal Mungkin Terkait Dengan Ini Pak Gendera Bisa Menambahkan Yang Terkait Dengan Pembicaraan Tadi Pemerintah Dengan JPR Sedikit Nambahin Pak Jadi Memang Seperti Sampai Pak Ini Masih Pembicaraan Pemerintah Pak Jadi Masih Pembahasan Antara Kementerian Tetaga Tapi Memang Di dalam Rencana Pak Memang KPD Ini Kalau bisa Diselesaikan Di tahun Ini Terima Ada Target Di tahun Ini Selesai Oke Siap Sip Kalau Gitu Terima Kasih Banyak Teman Teman Dari DJPK Ada Mas Genjar Mas Sendra Dan Om Roy Ini Sebagai Pembicaraan Awal Saya Kira Cukup Memberikan Apa Satu Perspektif Yang kedua Harapan Dan Motivasi Bahwa Ternyata Ini Cukup Strategis Untuk Kita Dorong Sama-sama Terutama Dalam Kaitan Pembangunan Berkelanjutan Yang Lebih Ramah Ekologi Sebenarnya Orang Ngomong Soal Kebijakan Fiskal Orang Sangat Bersemangat Cukup Banyak Tadi Mas Gajar Bila Dari Awal Kita Reformasi Ini Sudah Berapa Tahun Kita Sudah Masuk Pertengahan Atau Sudah Sampai Atau Jalan Di Tempat Ternyata Emang Dari Berbagai Evaluasi Sebenarnya Banyak Inovasi Atau Kebijakan Yang Adopsi Agenda Global Maupun Nasional Sayangnya Emang Tidak Didekat Instrumen Fiskal Tidak Mengikuti Sehingga Itu Hanya Menjadi Dokumen Yang Indah Tapi Aksinya Tidak Ada Nah Ini Menjadi Penting Sebetulnya Apa Namanya Mensinergikan Antara Perencanaan Yang indah-indah Teritu Dengan Anggaran Karena Kalau Perencanaan Tanpa Anggaran Kan Membuat Mimpi Aja Rakyat Ini Kan Gitu Cuma Jadi Rencana Tapi Kalau Anggaran Juga Tanpa Terencana Itu Juga Sama Membuang Membuang Juru Dewa Mabok Saya Kira Itu Hal Penting Dan Saya Kira Obrolan Kita Ini Kan Publik Orang Membicara Anggaran Kayak Orang Membicara Ini rumit Banget Kita Tadi Bisa Berikan Pencerahan Yang Baik Publik Terima kasih Mas Ganjar Mas Ender Terima kasih Banyak Mudah-mudahan Nanti Masih Mau Diganggu Lagi Terima kasih Mas Ganjar Mas Ender Mudah-mudahan Bisa Bertemu Lagi Di Kesempatan Lain Terima kasih